Selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk video ini semoga dalam keadaan sehat selalu jadi dalam video kali ini saya ingin membuat sebuah video tentang isu perubahan iklim ya atau climate change issue dimana sekarang isu perubahan iklim ini sangat dibahas secara global telah banyak beberapa riset juga dalam bidang akutansi dan ekonomi yang juga berkontribusi ya dalam isu perubahan iklim ini dan di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan suruh pandang saya tentang bagaimana perubahan iklim ini berpengaruh terhadap UKM di Indonesia atau di global seharusnya UMKM atau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah itu mengalami dampak yang besar ya akibat adanya perubahan iklim ini jadi di video ini bagian pertama kita akan membahas dulu tentang apa dampak yang bisa didapat oleh pelaku UMKM jika ada perubahan iklim dan kedua apa yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM yang menurut berkontribusi dalam isu perubahan iklim ini nah seperti kita ketahui bahwa pelaku UMKM itu kan juga bagian besar ya dari sebuah ekonomi mereka pasti juga memiliki kontribusi atau strategi yang dapat dilakukan agar mampu mengurangi dampak dari perubahan iklim ini nah sebelum video ini dimulai saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua sebuah organisasi ya yaitu climate change frontier jadi saya juga mendapat inspirasi untuk membuat video ini ini itu dari teman-teman di climate change frontier yang berkontribusi mata ya dalam membantu mengurangi dampak dari perubahan iklim ini nah apa itu climate change frontier dan apa profil dari organisasinya mari kita mulai video kali ini ya nah jadi ini adalah website resmi dari climate change frontier dan juga nanti link dari website ini akan saya taruh juga di kolom deskripsi video ini ya jadi climate change frontier ini itu adalah sebuah organisasi ya yang sangat memiliki kontribusi untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim nah kita bisa lihat di bagian tentang kami di climate change frontier ini BCF ini didirikan pada tanggal 13 Juli ya 2012 dengan nama climate change festival gitu dan kampanyenya itu adalah kampanye damai yang menyuarakan terkait dengan dampak dari perubahan iklim ini atau bagaimana cara agar komunitas masyarakat kita itu dapat berkontribusi nyata terkait dengan perubahan iklim ini dan saya telah melihat beberapa program ya yang dibuat oleh teman-teman di CCF ini dan ternyata programnya sangat baik sekali kemudian ada juga pesan ya dari Pak Baskuro selaku pendiri dari CCF Frontier ini ya kita bisa lihat pesannya bahwa intinya adalah selamatkan bumi kita dengan cara yang sederhana gitu jadi intinya bahwa semua orang bisa melakukan apa namanya dampak mengurangi dampak perubahan iklim dengan cara mereka masing-masing itu cara yang sederhana pun pasti bisa mari kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di climate change frontier ini ya terkait dengan isu iklim nah ini ada social planner kemudian ada program wifi gratis kemudian ada iCook atau masakan instan ada talk show juga ada webinar juga dan juga ada program radio ya dan ini sudah banyak sekali pihak-pihak yang bekerja sama dengan CCF ini ya ada gini nya ya kampanye by sedotan plastik itu jadi di beberapa hotel dan rumah makan itu teman-teman di climate change frontier ini sudah bekerja sama untuk pengurangan sedotan plastik ya dan juga menggunakan apa namanya sedotan yang berasal dari bahan alam jadi ini merupakan langkah kecil yang dilakukan oleh teman-teman di climate change frontier untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim ini nah bayangkan jika semua orang atau semua komunitas sosial melakukan ini tentu dampaknya juga akan bisa dirasakan sangat besar ya nah kenapa saya merasa bahwa program di climate change frontier ini sangat besar terutama bagi usaha kecil dan menengah ya mari kita lanjut ke materi berikutnya dari website resmi hijauku.com itu dimuat sebuah artikel yang sangat penting bahwa UMKM ini adalah bagian dari ekosistem bisnis yang ternyata paling rentan terhadap perubahan iklim ini nah alasannya kenapa bahwa yang pertama UMKM ini adalah sebuah organisasi bisnis kecil yang dalam tanda petik memiliki sumber daya yang terbatas ya baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia dan seterusnya jadi ketika misalkan terjadi bentuk alam yang terjadi akibat perubahan iklim gitu maka mereka tidak mampu memiliki atau tidak mampu mendesain sebuah manajemen risiko agar mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim karena dikarenakan adanya sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang terbatas jadi disini disebutkan bukti ya bahwa saat nangsa ini di Amerika Serikat Belanda itu bahwa 60.000 dari 100.000 usaha kecil tersebut merasakannya akan langsung ada yang menggunakan nah memang isu perubahan iklim ini sangat berat kaitannya dengan bisnis ya jadi ketika ada bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim maka tentu ekosistem bisnis itu tidak mampu berjalan dan UMKM yang bagiannya juga tidak ikut berpartisipasi atau berkontribusi akibatnya bencana akibat perubahan iklim ini nah dan juga dari data di Indonesia ya UMKM di Indonesia itu menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia kemudian ini tahun data tahun berapa ya tidak disebutkan ya tapi ketika menteri kooperasinya itu adalah Bapak Jarifuddin Hasan ya jumlah usaha kecil di Indonesia itu sekitar 56,5 juta ini adalah jumlah sangat besar bahkan mungkin ketika bisnis digital sudah merambah sekarang maka jumlahnya mungkin bisa semakin besar ya nah jadi yang menarik bahwa pada awal Juni itu telah ada laporan mengenai kerugian akibat bencana alam di Asia Pasifik dan memang beberapa negara sekarang telah konsen terhadap dampak dari bencana alam terhadap UMKM ya beberapa wisat juga telah meneliti tentang bagaimana manajemen risiko yang bisa dibuat oleh sebuah UMKM mereka menghadapi sebuah bencana alam yang tidak mereka bisa predisikan dan tidak dapat dihindari jadi dari artikel di website tjauhku.com ini kita bisa melihat bahwa perubahan iklim itu tidak hanya menyerang perusahaan besar yang memiliki jaringan distribusi dan juga UMKM yang secara notabinenya memiliki kelemahan atau kerentanan terhadap karena itu tadi bahwa UMKM memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya manusia dan juga dari sisi finansia jadi poin disini sudah kita dapat bahwa UMKM itu sangat terhadap perubahan iklim kita lanjut ke materi berikutnya ya dari website resmi greenjournal.gov.uk ini dibuat sebuah artikel ya di tanggal 22 Juli 2020 tentang bagaimana perubahan iklim itu dapat berakibat bagi usaha bisnis kecil UMKM lah jadi ketika mereka mendapatkan dampak dari perubahan iklim itu ada beberapa dampak yang mereka terima yang pertama tentu adalah biaya tambahan ya aditian of cost ini bahwa ketika mereka apa namanya melakukan atau menerima dampak dari perubahan iklim mereka tentu harus menanggung biaya yang memiliki jadi contohnya disini untuk ya mereka harus mengeluarkan uang untuk nah untuk membeli beberapa apa namanya sumber energi terbarukan ya misalkan panel surya dan seterusnya jadi memang di kebijakan beberapa negara itu mewajibkan beberapa UMKM itu untuk berkontribusi dalam bidang pencegahan ini dengan menggunakan beberapa sumber energi terbarukan ini juga merupakan apa namanya biaya tambahan ya bagi organisasi yang yang kecil gitu memang di beberapa negara sumber energi terbarukan itu bisa diakses tapi bagi Indonesia panel surya dan seterusnya itu tentu membutuhkan biaya yang besar ya dan tidak semua UMKM mendapatkan akses untuk itu jadi disebutkan disini bahwa cost bisnisnya itu besar ya untuk operasi gitu jadi mereka memerlukan energi yang jauh seperti energi dari tenaga matahari dari angin dan dari air gitu misalkan tapi semua itu tentu tidak gampang karena beberapa UMKM itu tidak memiliki kesana nah kemudian dampak berikutnya itu adalah produktivitas yang hilang tentu kalau beberapa daerah terkena pencana itu maka produktivitas dan juga dampaknya UMKM disana tidak mungkin jalan itu logika yang yang sering kita pakai bahwa dampak pencana alam itu terhadap ekonomi juga sangat besar kemudian dampak berikutnya itu bahwa ada beberapa customer yang berkurang ya jadi ketika perubahan iklim terjadi maka manusia tentu akan mencoba untuk bertahan hidup jadi customer juga perubahan perilakunya akan berubah ya misalkan mereka cenderung akan mengeluarkan biaya untuk apa namanya bertahan hidup saja untuk makan untuk biaya bertahan hidup jadi untuk memiliki perubahan yang lain dan ini akan mengakibatkan beberapa UMKM itu kehilangan pelanggan ya beberapa UMKM yang diluar misalkan terkait dengan teknologi terkait dengan daya atau kesenian itu juga akan tidak mendapatkan pelanggan dan itu karena dampak dari bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim tersebut ok ok jadi itulah beberapa dampak yang yang didapatkan dari greenjurnal.yuku.uk ya tentang bagaimana dampak dari perubahan iklim kepada usaha kecil dan menengah jadi dampaknya yang pertama itu adalah ketika pemerintah itu mewajibkan UMKM untuk memiliki sumber energi terbarukan maka itu merupakan sebuah kendala juga karena akses ke sana juga sangat mahal dan tidak semua UMKM siap untuk mengaktifkan teknologi bagaimana dengan sumber daya manusianya bagaimana dengan finansial dan seterusnya dan yang kedua dampaknya tentu adalah produktivitas ya ketika bencana alam perubahan iklim ini terjadi maka semua sektor itu mengalami produktivitas yang berkurang dan tentu saja dampaknya UMKM juga kehilangan produktivitasnya ok jadi dari sini kita sudah tahu ada beberapa dampak dari climate change ya small business kita beralih ke materi berikutnya ok jadi dari ini saya dapat dari medium.com ya ini terdiri dari beberapa penulis gitu gue ini mereka bebas untuk mengirimkan tulisannya nah ini terkait dengan artikel how small business serve to fight climate change disini artikelnya sangat menarik berbicara tentang pengalaman penulis dan isu perubahan iklim pada usaha kecil dan menengah ya kemudian kita langsung masuk ke poinnya saja bahwa nah ini jadi poin dari yang saya dapat disini adalah ini ya ketika kita bicara bahwa UMKM itu harus berkontribusi bagi isu perubahan iklim maka UMKM itu tidak mampu berjalan mereka memerlukan dukungan dari pemerintah lokal pemerintah daerah atau bahkan pemerintah buku isu dalam perubahan iklim ini kan tentang misalkan emisi karbon tidak semua UMKM di Indonesia katakanlah memahami tentang apa itu karbon dan bagaimana mereka mengukurnya bagaimana mereka melaporkannya dan sebagainya jadi poinnya disini bahwa small business can be supported with the resource and funds for their carbon footprint jadi small business itu harus didukung ya dapat didukung dengan memberikan sumber daya dan pendanaan untuk mengukur karbon footprint dan memberikan mereka kemampuan untuk mengurangi emisi karbon dan seterusnya jadi disini poinnya bahwa untuk UMKM agar kita bisa melakukan kontribusi berharap mereka memberikan kontribusi maka dukungan dari stakeholder itu sangat penting jadi kita tidak berharap atau memberikan pembawaan kepada UMKM ayo dong UMKM berkontribusi dong untuk beban iklim tapi kontribusi mereka tentu hanya sebatas pada kemampuan atau sumber daya mereka ketika kita mengharapkan hal yang lebih kita tentu harus didukung dengan beberapa tindakan baik dari pemerintah misalnya atau bahkan pemerintah kemudian poinnya lagi yang saya dapat disini kemudian 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 nah ini ya ini poinnya nah jadi dari sini saya dapat pahami bahwa pekerja dari UMKM dan via UMKM itu dapat terlebih dahulu bekerja sama dengan pemerintah lokal ya terkait dengan isu pemerintah lokal ini dan kita tahu sekarang bahwa di Indonesia memang peran UMKM terhadap isu pemerintah lokal ini masih sangat kecil ya mungkin pelaku UMKM masih berfokus pada bagaimana cara memiliki keberlanjutan dan itu tidak salah karena memang ekosistem bisnis kita sebagian besar Indonesia memang mungkin belum berfokus pada berbeda dengan negara-negara di misalkan Australia gitu kalau di Australia itu bahkan organisasi pemerintah lokal di sana itu sangat konsen terhadap isu pemerintah mereka mengeluarkan sebuah laporan yang berisi tentang aktivitas emisi karbon pada organisasi sektor dan memang ini juga sangat didasarkan dari karakteristik ekonomi sebuah negara ya kita pemerintah sangat perubahan iklim maka itu akan diturunkan pada peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman di bawahnya tapi belum ada maka ya kita tidak bisa terlalu berharap banyak ya bahwa UMKM itu akan terus berkontribusi pada isu perubahan iklim jadi dari sini memang kita dapat poinnya bahwa agar kita berharap UMKM itu mampu berkontribusi ya dalam isu perubahan iklim maka salah satu caranya itu adalah dengan memberikan hubungan dari pemangku kepentingan baik dari pemerintah daerah, pemerintah lokal maupun dari pemerintah pemerintah nah kemudian saya menemukan satu artikel menarik ya dari jurnal apa ini jurnalnya ya climate and development jadi jurnal climate and development volume 11, nomor 10 ya tahun 2019 ini judulnya adalah socio-economic condition and small business vulnerability to climate change impact in Hong Kong jadi ini meneliti tentang kondisi sosial ekonomi dan kerentanan ya UMKM terhadap dampak perubahan iklim di ini ditulis oleh Alex Yu Alex Yu, Sven Liu dan Lewis Tiyo Cheung dipublikasikan pada 28 Maret 2016 jadi di paper ini itu meneliti tentang jika ada isu perubahan iklim dan memiliki dampak yang nyata di sebuah daerah bagaimana kondisi ekonomi dan bagaimana dampaknya terhadap kerentanan UMKM jadi disini kerangka berpikir dari paper ini menyatakan bahwa UMKM itu sangat rentan ya terhadap dampak dari perubahan iklim disebabkan karena beberapa hal gitu nah kita tahu disini bahwa hmm penelitian ini menarik ya karena ini dilakukan pada komunitas pantai gitu yang terpencil di Hong Kong yang mengalami banjir besar gitu jadi ada ya remote coastal communities in Hong Kong jadi yang komunitas di perairan ya pesisinya pantai yang mengalami banjir yang besar gitu nah jadi ada dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat disana misalkan low education kemudian low income dan seterusnya juga ada isu gender disini dan beberapa aspek yang berkaitan dengan kerentanan UMKM ya disana ketika menerima dampak dari isu perubahan iklim ini oke dan kemudian nah jadi di paper ini itu menyarankan bahwa sebuah kerangka kerja atau model itu diperlukan ya baik disusun oleh pemerintah lokal di sana agar di masa depan ketika UMKM itu menerima dampak juga dari isu perubahan iklim ini mereka mampu bertahan dalam kondisi yang lama jadi memang di paper ini itu beranggapan bahwa small business atau UMKM itu memiliki dampak yang memiliki kerentanan yang sangat besar ketika mereka harus menerima dampak dari perubahan menerima dampak dari bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim oke nah sekarang kita masuk ke strategi apa ya yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM untuk bertahan ketika mereka harus menerima dampak dari isu perubahan iklim kalau kita bicara isu perubahan iklim tentu kita tidak terlepas dari emisi karbon ya atau jejak karbon atau rekam karbon atau pas inggrisnya adalah karbon nah di artikel ini dari lifeplan.com.u ini saya menerima sebuah pesan yang sangat bagus ya how to reduce your small business carbon jadi bagaimana cara kita untuk mengurangi jejak karbon dari small business kita karena selama ini kan kita selalu beranggapan bahwa jejak karbon atau emisi karbon selalu dihasilkan oleh perubahan yang besar itu ini sebesar lantau, pertambangan, peminyakan, perkebunan, dan seterusnya nah dalam penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa small business itu ternyata juga memiliki atau mengeluarkan emisi karbon yang sangat besar sehingga karbon footprintnya juga besar nah jadi ada istilah climate lever ya helping people act on climate change jadi climate lever ini semacam slogan bahwa kita dapat membantu semua orang pakai dengan perubahan iklim oke nah ini ada cara bagaimana untuk mengukur karbon footprint ya jadi yang pertama itu memang harus ada pedoman tapi karena di Indonesia itu ada pedoman untuk mengukur karbon footprint untuk perusahaan kecil ya atau UMKM maka kita bisa menggunakan beberapa pedoman dari luar negeri gitu jadi strategi pertama yang bisa dilakukan oleh tahap UMKM untuk berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim ini tentu adalah mengukur emisi karbon yang dihasilkan oleh organisasi kita gitu kemudian yang kedua itu adalah menerapkan konsep keberlanjutan ya di bagian berikutnya mungkin kita akan membahas apa itu konsep keberlanjutan dan konsep keberlanjutan ini sekarang menjadi tren dimana isu sosial ekonomi dan lingkungan itu menjadi bagian dari bisnis jadi ketika kita sudah setelah mengukur emisi karbon berikutnya adalah membuat budaya perusahaan di UMKM itu menerapkan konsep keberlanjutan konsep keberlanjutan itu artinya bahwa apa organisasi itu menggunakan sumber daya sekarang itu agar sumber daya tersebut dinikmati oleh generasi artinya konsep keberlanjutan itu mengindikasikan bahwa generasi berikutnya setelah kita itu juga harus menikmati sumber daya yang minimal kita rasakan hari ini jadi itulah konsep keberlanjutan dan itu juga bisa ditetapkan bagi pelaku-pelaku UMKM dan yang bisa dilakukan itu adalah menghematkan energi ya energi ini mungkin terkait dengan bahan bakar kemudian listrik mungkin juga masuk air dan seterusnya ya jadi sumber daya lebih luas jadi memang dalam aktivitas bisnis UMKM itu terkadang kita lupa dengan bagaimana kita mengukur sumber daya yang kita gunakan baik sumber daya yang terbarukan atau yang tidak terbarukan jadi memang ada tiga komponen penting yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM ya tiga yang bisa dilakukan pelaku UMKM untuk mampu berkontribusi dalam mengurangi dampak dari perubahan UMKM yang pertama itu adalah mengukur emisi karbon kemudian yang kedua itu adalah menerapkan konsep keberlanjutan dalam dan yang ketiga itu adalah memiliki komitmen yang tinggi untuk menggunakan energi secara bijak konsep ini itu sebenarnya kalau dari observasi awal dari wawancara yang pernah saya lakukan itu memang belum dipahami ya oleh pelaku UMKM kita karena mereka lebih berfokus bagaimana misalkan menghasilkan profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan tapi itu adalah soal lain ya karena di video ini kita akan membahas bagaimana kontribusi yang bisa dilakukan oleh UMKM pada untuk mengurangi dampak dari perubahan klaim jadi tiga tadi itu adalah mengukur emisi karbon kemudian yang ketiga itu adalah menerapkan kebijakan itu akan sangat baik sekali jika setiap UMKM itu memiliki peluang ya yang bisa dibahas oleh semua karyawan tentang bagaimana mereka menerapkan kebijakan energi baik penggunaan listrik, air, bahan bakar, minyak, dan seterusnya oke jadi dari artikel ini kita mengetahui ada tiga garis besar yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM ketika mereka ingin berkontribusi untuk menelangi dampak dari isu perubahan iklim ini nah berikutnya nah ini menemukan satu artikel menarik dari tentang 6 cara yang bisa dilakukan oleh semua bisnis untuk melawan isu perubahan iklim ini nah ini 6 cara yang secara praktek bisa langsung diaplikasikan oleh pelaku UMKM ya kita tidak berbicara cara yang besar gitu karena kita tahu bahwa UMKM itu kan organisasi bisnis yang memiliki sumber daya yang terbatas sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi yang terbatas jadi ketika kita ingin memastikan bahwa UMKM itu berkontribusi dalam isu perubahan iklim maka kita harus memastikan cara yang mereka lakukan itu adalah cara yang wajar dan bisa dipraktikan secara langsung jadi tidak mungkin kita meminta misalkan UMKM itu di Indonesia itu membeli panel tenaga surja karena harganya sempurna atau menggunakan biofuel untuk kendaraan mereka dan itu tentu tidak tidak belum bisa diterapkan secara langsung di Indonesia jadi 6 cara ini itu yang pertama adalah membangun budaya awareness atau kepedulian pada lingkungan bahwa memang lingkungan kita sedang perancam ada banyak bencana yang disebabkan oleh suku bonfim dan seterusnya jadi ketika itu menjadi sebuah budaya di setiap individu maka itu akan menjadi budaya organisasi dan ketika budaya organisasi itu menjadi bagus maka itu akan diturunkan dalam sebuah kebijakan kebijakan atau kepedulian dari sebuah perusahaan jadi memang kalau kita mau UMKM kita berperan dalam isu perubahan iklim maka langkah pertama adalah membangun budayanya dan setelah itu baru diturunkan dalam aturan, perdoman, ISOP dan sebagainya jadi langkah pertama yang bisa dilakukan UMKM itu adalah membangun budaya bahwa memang isu perubahan iklim ini sangat krusial untuk sekarang nah yang kedua adalah tentu pikirkan lagi tentang sampah ya cara yang paling pertama mungkin adalah pemisahan sampah karena di UMKM yang saya temui itu masih banyak belum memisahkan sampah misalkan sederhana dengan sampah jadi memang masalah sampah juga perlu diberikan totalisasi yang besar UMKM kita limbah juga kemudian bagaimana pengolahan limbah dan sebagainya jadi memang teknologi sederhana yang bisa dilakukan untuk pengolahan limbah itu memang cocok untuk UMKM kita kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan oleh UMKM kita adalah mengurangi perjalanan ya apalagi sekarang pandemi dan ini juga mengajarkan kita bahwa isu lingkungan juga sangat penting ketika pandemi ini bahkan mungkin ketika pandemi mulai terjadi di berita itu disebutkan bahwa negara Tiongkok itu mengalami udara bersih ya selama beberapa dekade dari beberapa dekade terakhir dikarenakan karena kurangnya perjalanan kurangnya industri aktivitas jadi ketika pandemi ini maka peran teknologi sangat penting misalkan beberapa UMKM itu bisa melakukan rapat-rapat virtual menggunakan teknologi dan ini juga penting ya ketika mengurangi perjalanan itu kita bisa menghemat bahan bakar dan itu termasuk dalam kebijakan jadi ada tiga sudah tiga cara ya pertama adalah membangun budaya organisasi bahwa isu bahan iklim ini sangat krusial kemudian sampah bagaimana agar sampah itu kita bisa olah kewali atau paling tidak kita bisa dan yang berikutnya adalah mengurangi perjalanan kita keempat yang bisa dilakukan adalah kita memilih distributor atau supplier yang memang tidak satu visi dengan kita untuk peduli pada lingkungan jadi sudah dicontohkan ini sudah dicontohkan oleh teman-teman di climate change frontier ya bahwa mereka bekerjasama dengan beberapa hotel atau restoran yang juga memiliki kepedulian terhadap istri dengan dimana promosi atau program by sedotan itu bisa dijalankan itu ini tidak akan berjalan kalau distributor atau supplier atau rekan kita tidak memiliki yang sama ya jadi memang dari konsep isu perubahan iklim ini juga tentu akan berkembang semakin besar dan berikutnya adalah safe energy jadi yang seperti kita tadi bahwa kebijakan energy itu juga misalkan terkait dengan penggunaan lampu ya jenis lampu open bisa misalkan dicocok di buah keuangan untuk aktivitas bagaimana dengan jalur penggunaan listrik kebijakan menggunakan mesin dan seterusnya nah itu juga penting ditunjukkan dengan sebuah pedoman ketika sebuah UMKM itu membuat pedoman kerja yang mengandung kebijakan energi, air bahan bakar itu tentu akan menunjukkan bahwa komitmen pelaku UMKM itu sangat besar dan yang terakhir kurangi kertas dengan menggunakan teknologi jadi selama ini ketika saya membuat sebuah riset tentang apakah pelaku UMKM itu menerima teknologi ya khususnya penyimpanan secara cloud mereka menyampaikan bahwa mereka belum percaya bahwa sistem cloud itu aman atau mereka belum percaya bahwa data-data yang mereka simpan di sistem cloud itu tidak dapat diakses oleh orang lain jadi memang ini perlu juga beberapa sosialisasi kepada teman-teman di UMKM untuk menggunakan cloud computing atau penyimpanan cloud sehingga mereka tidak perlu lagi mencetak kertas kemudian melakukan print out dari beberapa laporan sehingga dan kemudian membagikannya kepada karyawan dan seterusnya jadi dengan sistem cloud ini dokumen dapat diakses apapun tidak perlu dicetak dan semua komponen diorganisasi itu membaca dari dokumen tersebut tanpa perlu dicetaknya jadi tidak perlu kertas yang lebih banyak seperti itu jadi penggunaan teknologi juga sangat penting ya dalam konteks isu cloud computing dimana teknologi dapat kita pergunakan sebagai alat untuk membantu pelaku UMKM dalam mengenali dampak dari isu cloud computing klaim jadi dari website healthforce.com ini kita bisa tahu ada 6 cara yang dilakukan oleh pelaku UMKM ya untuk bertahan untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim yang pertama itu adalah membangun budaya organisasi kemudian pikir ke kembali mengurangi pengalaman memilih vendor supplier atau distributor atau kerja yang memiliki visi yang sama dalam besok perubahan iklim kemudian mengurangi energi dan terakhir adalah menggunakan teknologi nah jadi ketika semua konsep ini sudah dijalankan maka langkah berikutnya itu pelaku UMKM itu dapat melaporkan sebuah laporan jadi ada istilah namanya laporan keberlanjutan ya yang berisi tentang aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan jadi laporan keberlanjutan itu adalah sebuah laporan kompleks yang berisi tentang bagaimana kondisi keuangan perusahaan terus bagaimana kontribusi perusahaan terhadap komunitas sosial dan juga bagaimana kontribusi terhadap lingkungan di sekitar perusahaan nah di tahun 2018 kemarin itu saya menyusun sebuah riset ya yang sudah ditribusi di Indonesian Journal of Sustainability Counting dengan judulnya adalah sebuah model implementasi laporan keberlanjutan bagi BUMDES dan usaha ketika menengah jadi di riset ini saya mendapat banyak saudara baru bahwa sebenarnya pelaku badan usaha dan UMKM di desa itu memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan tapi mereka belum menemukan bagaimana caranya agar mereka mampu melaporkan aktivitas dalam bidang ekonomi sosial dan lingkungan yang lebih baik jadi saya tawarkan bahwa ada sebuah model laporan keberlanjutan yang biasa diterapkan di organisasi besar dan bagaimana jika model itu kita terapkan di UMKM yang metabinenya memiliki sudah daya yang terbatas jadi di riset ini saya membangun sebuah model bagaimana sebuah UMKM mampu menyusun sebuah laporan berkelanjutan bagi bisnis mungkin kita lihat sekilas papernya ya jadi ini saya lakukan risetnya itu di Kabupaten Buleleng ya di Bali tahun 2017 kalau tidak salah oke jadi dari sini kita bisa tahu bahwa nah sebuah pelaporan itu ternyata bisa dilakukan juga oleh pelaku usaha kecil dan menengah ya dengan tahapan ini mungkin kita sederhanakan bahwa tahapan dari pelaporan itu bisa dari penyiapan kemudian mendefinisikan dan terakhir adalah melaporkan UMKM yang peduli pada isu perubahan iklim itu akan melaporkan aktivitas aktivitas kemudian aktivitas sosialnya dan juga aktivitas nah setelah mereka mendefinisikan itu baru mereka akan melaporkannya dalam sebuah laporan keberlanjutan nah bagaimana cara melaporkannya jadi saya sudah buatkan sebuah modelnya seperti ini ya yang pertama itu di tahap penyiapan itu mereka melakukan aktivitas yang terkait dengan aktivitas ekonomi sosial dan lingkungan misalkan apakah mereka pernah melakukan memberikan bantuan kepada komunitas sosial apakah mereka pernah melakukan realisasi dan seterusnya jadi setelah mereka melakukan tahap penyiapan ini tahap itu adalah melakukan tahap pendefinisian artinya mengidentifikasi tahap-tahap mana yang harus mereka ungkapkan kepada pemangu kepentingan dalam laporan keberlanjutan yang terakhir adalah mempublikasikan laporan internet itu sudah banyak ada contoh laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh usaha kecil menengah dari luar negeri ya sayangnya di Indonesia saya belum menemukan contoh laporan yang bagus tetapi beberapa UMKM sudah memiliki komitmen untuk ini dan saya rasa di masa depan mungkin 5 atau 10 tahun lagi akan banyak sekali ada UMKM yang akan melaporkan isu melaporkan laporan keberlanjutan dikarenakan isu keberlanjutan dan isu keberlanjutan ini di masa depan juga pasti akan jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk membaca paper ini nanti akan saya taruh di kolom deskripsi ya untuk dibaca ya jadi dari video ini kita dapat melihat ya mendapatkan beberapa sudut pandang yang pertama UMKM itu adalah sebuah bagian dari ekosistem kita yang merentan terhadap isu perubahan kemudian ada dampak-dampak dari isu perubahan yang mereka bisa dapatkan dan itu juga berdampak bagi bisnis kemudian dari itu kita bisa beranjak bahwa untuk berbanipir ini maka ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh UMKM jadi di mungkin di video berikutnya ya kita akan membahas secara lebih bagaimana strategi itu dalam dunia nyata di UMKM di Indonesia jadi misalkan salah satunya adalah strategi yang dilakukan UMKM itu adalah satu menghitung emisi karbon kemudian kebijakan terkait energi terkait sampah kemudian menggunakan ideologi kemudian membangun ideologi dan yang terakhir adalah mempublikasikan sebuah keberlanjutan yang membuat sosial dan lingkungan dari UMKM jadi itulah beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh UMKM kita terkait dengan bagaimana mereka turut berkontribusi dalam isu perubahan ini baik jadi demikian video kali ini yang membahas tentang bagaimana isu perubahan di krim itu dapat di bisnis UMKM ya dan juga bagaimana strategi atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mengurangi dampak dari perubahan di krim ini mungkin memang video ini masih sebatas pembahasan teori ya yang belum bisa dikasihkan secara langsung tapi saya rasa pelan-pelan jika disosialisasikan dengan lebih baik maka pelaku UMKM akan memahami bahwa isu perubahan iklim ini akan sangat besar sehingga mereka akan menjadikan isu ini sebagai kepedulian dan dari sana akan terbentuk budaya organisasi jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan terlebih dahulu untuk membentuk agar peduli pada isu lingkungan adalah untuk budaya organisasi dengan melakukan sosialitasi menjelaskan dampak bahwa perubahan iklim ini memiliki dampak yang besar bagi UMKM dan sebagainya mungkin beberapa tahun ke depan baru setelah timbul budaya organisasi tersebut maka UMKM kita sudah siap untuk menghitung membuat kebijakan terkait dengan energi dan air misalkan atau listrik juga dan mempublikasikan aktivitas mereka dalam bidang sosial dan hibungan dalam sebuah laporan keberlanjutan gitu jadi tidak ada hal yang tidak mungkin mungkin di masa depan UMKM kita akan seperti di luar negeri dibuli dengan isu-isu dari perubahan iklim baik demikian video kali ini tentang pelaku UMKM dan isu perubahan iklim semoga video ini dapat memberikan kontinus bagi kita semua dapat didengarkan juga oleh teman-teman di pelaku UMKM dan sekenang jika teman-teman menuliskan komentar yang disisaran berikutnya membangun terkait video ini ataupun pertanyaan agar kita bisa berdiskusi bersama-sama semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman dan pelaku UMKM terkait dengan isu perubahan iklim kemudian video kali ini semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya kita akan bertemu lagi di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih